Sub indo by broth3rmax Dan berbagai penelitian ilmiah, manusia bisa tetap hidup tanpa tujuh organ berikut ini di dalam tubuh. Limpa Organ ini ada di bagian kiri perut di belakang bawah tulang rusuk. Karena ada dekat dengan rusuk, organ ini sangat ringkih dengan trauma pada perut. Orang ternyata bisa hidup dengan cukup nyaman tanpa limpa. Hal ini bisa terjadi karena organ hati berperan untuk mendaur ulang sel darah merah dan komponen-komponennya. Sama halnya dengan jaringan limpoid lain yang membantu fungsi imun tubuh yang dilakukan oleh limpa. Lambung Lambung punya empat peran utama yakni penjenahan mekanis dengan kontraksi menghancurkan makanan, penjenahan kimia dengan melepaskan asam untuk makin menghancurkan makanan, penyirapan dan sekresi. Lambung biasanya diambil karena efek kanker atau trauma. Ketika lambung sudah diambil, dokter bedah akan menyambungkan kerongkongan langsung kepada usus kecil. Dengan penanganan yang baik, orang bisa tetap melakukan pelamakan sehat disertai suplemen vitamin. Organ Reproduksi Organ reproduksi utama adalah testis atau ovarium. Pengambilan organ tersebut biasanya dikarenakan kanker, baik pada pria maupun wanita, serta trauma atau kecelakaan pada pria. Pada wanita, kandungan juga bisa diambil melalui histerectomy. Mereka yang organ reproduksinya diambil tercatat tidak mengalami jangka umur lebih pendek dari orang normal. Malah pada pria, pengambilan kedua testisnya tercatat bisa memperpanjang jangka usia hidup secara rata-rata. Usus besar Usus besar tamanya bekerja untuk menyerap air dan menyiapkan fesis untuk dikeluarkan dengan mencetaknya jari padat. Pengambilan usus besar biasanya dikarenakan oleh kanker atau penyakit lain yang meharuskannya diambil sebagian. Kebanyakan orang sembuh dengan baik setelah operasi pengambilan usus besar, meski mereka akhirnya akan sadar ada perubahan dalam kebiasaan buang air besar. Pola makan makanan lembut perlu dilakukan bagi mereka yang baru menjalani proses operasi ini agar penyembuhannya lebih cepat. Kantong Embedu Kantong Embedu bertugas menyimpan sesuatu yang disebut dengan Embedu. Embedu diproduksi secara konsan oleh hati untuk membantu memeca lemak. Namun ketika tidak dibutuhkan dalam pencernaan, Embedu akan disimpan dalam kantong Embedu. Kelebihan kolesterol akan menyebabkan batu Embedu yang menghambat pipa kecil jalur Embedu. Ketika ini terjadi, kantong Embedu seseorang harus diangkat, nama operasinya adalah kolekistectomy. Banyak orang punya batu Embedu tapi tidak memunculkan gejala apapun. Usus Buntu Usus buntu dipercaya menjadi tempat teraman bagi bakteri baik di usus, membuat mereka bisa berkembang biak saat dibutuhkan. Karena jalurnya buntu, tika ada isi makanan yang masuk, bisa menyebabkan susah keluar dan menjadikannya meradang. Dalam beberapa kasus, usus buntu itu bahkan harus diangkat. Namun yang perlu kamu tahu, walaupun usus buntu seseorang sudah diangkat, bukan berarti mereka tidak akan merasakan rasa sakit itu lagi. Pada beberapa kasus, usus buntu tersebut tidak diangkat sepenuhnya dan ketika meradang lagi bisa menyebabkan stampitis. Banyak orang yang diangkat usus buntunya menyatakan bahwa tidak ada perubahan berarti dalam hidup mereka. Ginjal Orang normal punya dua ginjal, tapi kamu tetap bisa hidup dengan satu ginjal atau bahkan tidak sama sekali jika dengan bantuan dialesis. Tugas ginjal adalah untuk menyaring darah dalam rangka menjaga keseimbangan air dan elektrolit serta juga keseimbangan asam basah. Beberapa penyebab ginjal harus diangkat antara lain adalah karena faktor keturunan, rusak akibat obat-obatan dan alkohol, serta terjadinya infeksi. Jika kedua ginjal seseorang gagal berfungsi, ia harus menjalani cuci darah dengan menggunakan mesin khusus. Jika seseorang sudah harus menjalani cuci darah, ekspetasi jangka hidupnya tergantung pada beberapa hal yaitu tipe dialisisnya, jenis kelamin, penyakit lain yang dialaminya, dan usia saat mereka berada dalam kondisi tersebut. Catatan Medis Internasional mengungkapkan, seseorang yang harus menjalani dialisis pada usia 20 tahun bisa bertahan hidup sampai 16 hingga 18 tahun ke depan secara rata-rata. Sedangkan seseorang yang harus menjalani pada umur 60 tahun, rata-rata bisa hidup selama 5 tahun. Terlepas dari apakah kamu masih memiliki organ-organ tadi atau tidak, bersyukurlah dengan kondisi yang ada sekarang setidaknya karena masih diberi hidup. Apalagi jika organ tubuhmu masih lengkap. Jangan menyerah untuk mengejar tujuan hidupmu, kalikus jaga kesehatanmu dengan baik. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.